Pak, berlama-lama lagi, kita sapa narasumber kita sore hari ini. Halo Bapak Yunus, selamat sore. Halo, sore Mbak Ida, terima kasih. Selamat sore Ibu-ibu semua, ibu-ibu semua ya. Oke, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, ya terima kasih. Alhamdulillah Pak, ya Pak. Oke, terima kasih juga nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama rekan-rekan selamat kurang lebih 1,5 jam ke depan. Gimana nih Pak, sudah ready, sudah siap untuk sharing-sharing bersama rekan-rekan lainnya? Oh siap, sudah. Oke, sudah siap banget nih ya Pak. Oke, terima kasih kita tetap jalan. Berapapun jumlah partisipan yang memang bergabung gitu ya, saya sangat berterima kasih. Jadi kita akan, apa namanya, mulai webinar berbagi tentang mindfulness gitu ya. Oke, saya hubungkan dulu dengan, apa namanya, dengan materinya. Oke. Sudah, sudah. Sudah nyambung ya? Sudah Pak, aman. Sudah aman ya. Oke. Ya, salam perkenalan dari saya pada Ibu Fitriya, kemudian siapa lagi ya? Kemudian Ibu Sinta ya. Ibu Sinta, satu lagi. Ibu Emilia. Boleh di, apa namanya, dari perusahaan apa, boleh di, apa namanya. Sore ini, hari Jumat, biasanya weekend, hari yang memang benar-benar full. Benar-benar memang bagaimana kita menghadapi weekend besok gitu ya. Dengan happy gitu. Jadi harus belajar terakhir ya, harus. Nah, ini saya lebih kepada sharing aja. Jadi mungkin sesuatu yang baru atau mungkin sudah tahu dengan baik tentang mindful. Boleh nanti kita langsung, karena pesertanya dikit, jadi langsung, apa namanya. Jadi boleh tanya, langsung boleh. Jadi kita langsung aja, kita dua arah. Jadi tak tokan. Jadi gak mesti harus selesai dulu atau gimana. Karena memang pesertanya gak banyak gitu ya. Oke, jadi bebas aja. Oke, kita bicara masalah mindful. Avantis, jadi keuntungan dari mindful. Nah, saya gak tahu apakah dari Ibu Fitri ya, kemudian Ibu Emilia, Ibu Sinta, apakah sudah, apa namanya, sudah pernah, pertama adalah tahu tentang mindful, kemudian juga memperhatikan mindful, dan bisa merasakan mindful dalam keseharian, juga dalam kehidupan di pekerjaan. Gitu ya. Nah, ini dua-duanya. Bagaimana kita disampaikan tadi sama Pak Ida disinggung masalah. Bagaimana kita membalanskan gitu ya. Nah, itu adalah saya mau tanya dulu. Mau tanya kepada Ibu-ibu kita. Ini tentang saya. Kita kenalan dulu. Kilas tentang saya. Ini adalah profil saya. Saya ex-praktisi ISR. Terakhir saya akhir dari 2019. Kemudian, saya fokus sebagai trainer profesional, sebagai motivator, asesor, konsultan, coach. Kemudian, grapologis. Juga, ya, kadang-kadang jadi dosen gitu ya. Yang terakhir juga sebagai light detector. Ini adalah profil saya. Kemudian, juga adalah training-training yang saya deliver kepada lumayan banyak, alhamdulillah, banyak perusahaan. Kemudian, ini adalah proyek consulting saya. Lalu, juga ada perusahaan-perusahaan yang pernah saya deliver. Apakah kita train dan sebagainya. Nah, ini adalah sebagian ya. Sebagian daripada klien-klien yang memang saya bantu untuk bagaimana mengembangkan karyawannya. Oke. Saya jadi boleh di, apa namanya, unmute boleh. Gitu ya. Jadi, kita langsung aja. Tentukan aja waktunya memang satu jam setengah ke depan sampai jam tepat pukul lima kita selesaikan. Gitu ya. Yang penting adalah ibu-ibu semua dapat manfaatnya, dapat knowledge-nya. Mungkin bagi yang, apa namanya, sudah pernah, sudah tahu. Itu sebagai refresh saja. Saya mau tanya sama ibu-ibu semuanya. Siapa di antara ibu-ibu yang suka atau pernah mengalami hilang fokus dan sulit konsentrasi? Apakah dalam kehidupan sosial, maupun di rumah, maupun di kantor? Apakah pernah mengalaminya? Boleh. Bantu Mbak Ida, Mbak Ida kalau misalnya ibu-ibu nggak langsung, apa namanya, langsung sampaikan secara apa. Apakah boleh-boleh diketik, boleh di chatbox, boleh. Gitu ya. Boleh. Benar-benar, boleh langsung di chat ke saya kalau misalnya malu gitu Pak. Chat pribadi ke saya. Boleh. Direk ke saya juga boleh. Ya, jadi seseruan aja. Jadi, nggak usah tegang-tegang. Benar-benar. Jadi, nggak usah terlalu formal. Jadi, siapa di antara ibu-ibu yang memang pernah atau sering atau kadang gitu ya. Mengalami yang namanya hilang fokus dan sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Saya tunggu jawabannya ya. Oke. Sudah ada yang menjawab? Oke, ibu Fitri udah menjawab nih Pak. Jika sudah banyak pikiran. Oke. Iya, ibu Fitri. Oke. Biasanya di rumah atau di kantor? Oke. Ibu Sinta juga direct message langsung ke saya nih Pak. Katanya pernah juga nih Pak. Oh, pernah juga. Iya. Oke. Kalau Ibu Sinta, satu lagi siapa? Ibu Emilia ya. Oke. Jadi, dalam keseharian kita itu pasti-pastilah pernah ngalamin yang namanya kita sulit konsentrasi. Jadi, bisa jadi memang ada banyak intervensi-intervensi dari eksternal. Bisa macam-macam ya. Bisa dari keluarga, bisa dari atasan, dari rekan kerja, dari apapun. Atau dari suatu kondisi dan situasi di mana kita akhirnya mengintervensi pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa fokus atau sulit konsentrasi. Atau bisa saja banyaknya lalu pekerjaan atau memang dikejar deadline atau macam-macam yang memang bisa jadi stimulus untuk bagaimana mengintervensi konsentrasi kita. Jadi, benar-benar fokus kita benar-benar terdistract. Bisa jadi adalah karena memang kita sulit menikmati yang namanya mendapatkan life in the moment. Jadi, bagaimana kita melakukan sesuatu kegiatan yang sedang kita lakukan, kita tidak bisa menikmati, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Itulah kita perlunya namanya mindful. Saya bilang bahwa memang pikiran kita kemana-mana, ngerjain sesuatu, mikirkan apapun. Jadi, kita mengerjakan pekerjaan kantor, pikiran kita ada di rumah. Kita sedang mengerjakan sesuatu deadline, sementara pikiran kita ada di mana. Itu biasa terjadi dan sangat normal. Bagaimana cara kita mengatasinya sehingga kita bisa lebih fokus. Banyak hal yang kita lakukan butuh konsentrasi penuh. Contoh, kita sedang beribadah. Apakah itu sholat, apakah ibadah-ibadah doa, atau apapun. Tentunya adalah kita butuh konsentrasi yang memang bagaimana kaitan kita, hubungan horizontal dan vertikal kita, kita lebih fokus. Kita bisa benar-benar menyatu dengan apa yang kita lakukan. Jadi, tidak ada stimulus-stimulus yang memang dari eksternal yang mengganggu konsentrasi kita. Jadi, memang susah. Contoh ya, jadi kadang-kadang, kalau misalnya contoh, kalau misalnya ibu-ibu, ya muslim gitu ya, biasanya menikmati yang namanya sholat wajib. Kemudian sholat sunnah, atau misalnya sholat duha, atau sholat tahajud. Mungkin ada yang non-muslim biasanya untuk berdoa dan lain-lain gitu ya. Jadi, kita berdoa, kita ibadah, tapi pikiran kita kemana-mana gitu ya. Dan memang saya pribadi juga merasakan demikian. Jadi, memang tidak mudah untuk konsentrasi. Jadi, kita kan butuh suatu konsep, atau tools, atau pendekatan yang membantu kita untuk lebih fokus, lebih bisa konsentrasi. Ya, apa yang sedang kita lakukan. Nah, kita butuh yang namanya mindful. Kenapa? Pada saat pikiran kita kemana-mana, kita mengerjakan sesuatu, ya, tidak fokus, tidak konsentrasi, itu namanya adalah tidak atau kurang mindful. Ya, nah, oke. Apa itu mindful? Nah, mindful adalah definisinya, adalah saya ambil beberapa dari beberapa, apa namanya, tokoh yang memang fokus terhadap konsentrasi mindfulness. Ya, menurut John Kabat, bahwa kesadaran yang muncul dari memperhatikan dengan sengaja pada saat ini tanpa menghakimi. Tidak ada jelasmen apapun, benar-benar, tidak ada intervensi apapun, kita tidak memikirkan apapun, kita benar-benar punya kesadaran penuh untuk bisa fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan. Ya, lalu juga kesadaran penuh. Kalian mental diri, di mana ibu-ibu sepenuhnya sadar akan situasi terkini. Jadi sedang mengerjakan apa, termasuk juga kegiatan-kegiatan sifatnya hobi, personal, atau misalnya ada urusan sama keluarga dan sebagainya. Ya, nah, jadi, apa namanya, apa sebenarnya Anda inginkan, juga mengakui dan menerima perasaan dan pikiran. Jadi adalah sensasi-sensasi bisa kita rasakan. Jadi suara-suara apapun kita bisa terima, tapi kita tetap fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Ya, nah, bisa digunakan di mana saja. Dalam kondisi gini, contoh sederhana gini. Ibu-ibu, ya, semua kalau misalnya sedang sama keluarga, jalan-jalan. Jalan-jalan benar, gitu ya. Jalan-jalan, wisata, hiling-hiling, gitu ya. Cuman pikiran ada di mana-mana. Apalagi, misalnya ibu-ibu bekerja, profesional, gitu ya. Pikiran ada di mana, aduh, kayaknya ingat tugas dari atasan belum selesai. Atau deadline-nya belum diselesaikan. Dan lain-lain, gitu ya. Atau bisa saja, misalnya, ada hal-hal yang pribadi. Misalnya, contoh, misalnya punya kewajiban-kewajiban yang memang, aduh, kalau saya nggak bayar, apa namanya, dikena penalti, dan sebagainya. Atau apapun. Jadi tidak benar-benar menikmati healing-healingnya. Jadi, healing itu adalah, ya, jalan-jalan atau apapun, contoh misalnya dengan healing, gitu ya, ke mana, untuk membantu kita bagaimana kita lebih refresh, kita lebih bisa menikmati, kita lebih enjoy, bagaimana meregakan ketegangan selama seminggu, misalnya, berkutat dengan pekerjaan. Memang butuh sesuatu adalah membalanskan. Kita mengembalikan lagi fresh dalam kondisi jasmani rohani kita, itu untuk lebih-lebih, lebih, apa, lebih dikurangin ketegangan dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa menikmati, tidak bisa mindful kalau dalam kondisi kita jalan-jalan, pergi kemana-mana, atau menikmati restoran mewah sekalipun, gitu ya, menu yang memang sangat kita inginkan, gitu ya, jadi suatu hal yang harusnya kita bisa nikmati, gitu ya, makanan kesukaan kita, favorit kita, atau jalan-jalan ke tempat yang memang harusnya kondisi, situasi yang memangnya sangat memungkinkan untuk kita bisa nikmatin, gitu ya, apakah pegunungan, atau mungkin di pantai dan lain-lain, atau di kota tertentu yang memang syarat dengan kita bisa menikmati, tapi pikiran kita tidak. Pikiran kita tidak bisa menikmati, tidak bisa menikmati situasi dan kondisi yang ada, gitu, jadi pikiran kita kemana-mana, ya, tidak bisa mindful, karena penting adalah bagaimana kita mindful, caranya gimana, nah, gitu ya, nanti saya akan jelaskan metodenya, kemudian kedua adalah, apa namanya, perlu, perlu untuk bagaimana kita bisa mindful, ya, oke, dan tahu ya, situasi, kondisi, situasi semakin hari, semakin kesini, semakin tiap hari kita berkutat dengan warna hitam, putih, abu-abu, tidak berwarna dalam kehidupan kita, pikiran kita tidak berwarna, jadi kita tidak bisa menikmati, tidak bisa enjoy dalam apapun yang kita lakukan dalam kesaran kita, ya, saya nggak tahu, jadi, ibu-ibu semua, apakah memang dalam kehidupan di kantor, apakah memang warnanya bisa berwarna, atau hitam putih, abu-abu, dan sebagainya, karena berkutat dengan deadline, berkutat dengan, apa namanya, instruksi dari atasan, atau memang menangani proyek, atau macam-macam lah, ya, termasuk juga, ada, apa namanya, kritikan, kemudian omelan, ada campur-campur, gitu ya, dan bisa saja dalam pikiran, apa namanya, teman-teman, ibu-ibu semua, jadi bisa jadi tidak berwarna, gitu, kehidupannya dalam kesaran tidak berwarna, gitu, dan apalagi kerja di kota besar, kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan yang ekspat yang notabene memang, tipikal ya, memang lebih dominan, temperamental, dan sebagainya, ya, bisa jadi, keseharian ibu-ibu semua, jadi tidak berwarna, gitu ya, nah, itu perlu, mindful, bagaimana, gini, dalam kondisi apapun, kita bisa mindful, dalam kondisi, misalnya, kondisi menekan, stres, dan sebagainya, itu bisa saja, itu kan pilihan ada di pikiran kita, kita yang mengendalikan pikiran kita, bukan kita dikendalikan oleh pikiran, oleh determinisme lingkungan, gitu ya, misalnya, situasi yang memang bisa bikin stres, kemudian bikin depresi, gitu, dan sebagainya, ya, kita pilihan dari diri kita, kita yang mengendalikannya, ya, kita yang memilih, apakah kita stres situasi, apakah memang yang membuat akhirnya kita jadi, jadi marah, jadi meledak-ledak, jadi sedih, kecewa, macem-macem, gitu ya, itu semua adalah dalam pikiran kita, karena kitalah yang mengendalikannya, you create your own reality, ya, jadi adalah tubuh dan pikiran adalah satu, pikiran memilih untuk, ah, sudah cuek aja, sudah biasa kok, besok pasti kena omela lagi, sudah biasa, gitu, jadi kita yang memilih, kita enjoy, kita tidak peduli, kita sedih, kita marah, jadi adalah pikiran dan tubuh adalah satu. Kalau kita memilih marah, jadi efeknya apa? Efek terhadap tubuh apa? Baik secara mental, psikologis, maupun secara fisik, ada dampaknya, ada pengaruhnya, ya, tergantung, apa namanya, kita pilihan-pilihan, sikap apa, respon apa, ya, akan kita, apa namanya, kita berikan kepada eksternal, gitu, ya, jadi bukannya, apa namanya, harusnya inside out, bukan outside in, jadi kalau outside in adalah kita dipengaruhi oleh eksternal, apapun kondisi lingkungan eksternal, itu akan menentukan bagaimana kita merespon, jadi kita akan mengikuti arus, bilang ikutin arus, ya, jadi arusnya, apa namanya, airnya turun ya turun, gitu ya, belok ya belok, gitu ya, jadi kita, apa namanya, kemampuan kita memilih, memilih untuk bagaimana kita bersikap merespon terhadap sesuatu, kondisi dan lingkungan, situasi, kejadian, itulah dikendirikan oleh determinisme lingkungan, ya, jadi kita tidak punya, apa namanya, bisa dikatakan kemampuan kita terhadap memilih sikap kita, gitu ya, nah, itu adalah salah satunya pendekatan yang mudah untuk bagaimana kita memilih, kita lebih relax, kita lebih tenang, kita lebih enjoy, adalah salah satu pendekatan metode yang memang disarankan adalah mindfulness, ya, oke, oke, sekarang adalah kita lihat, oke, jadi ada, kalau bicara melatih bagaimana mindfulness, jadi kalau Bapak Ibu ini pesertanya lumayan banyak ya, Mbak Ida boleh, jadi ada peserta dari, ada Bapaknya ada, ada Bapak, ada Pak, ada Pak Rahadityo dan Pak Bangali Suwanto, oke, jadi ada Bapak juga ya, oke, jadi biar saya juga menyiapannya lebih enak, jadi ya, kita hanya Bapak Ibu semua, ya, oke, jadi dalam mindfulness, itu ada dua yang dilakukan adalah saudara-saudara begini, ya, kita melatih, mindful, gitu ya, ada, kita pahami dulu karakternya mindful, jadi pertama adalah memusyaratkan perhatian, kesadaran terhadap aktivitas, yang kita lakukan saat ini ya, jadi mindfulness ini adalah saat ini kita mengerjakan apa, bagaimana kita konsentrasi, kita fokus, kemudian kita menikmati apa yang kita lakukan, tanpa diintervensi oleh apapun, gitu ya, termasuk juga pikiran-pikiran yang mendistract, ya, misalnya mikirin apapun, pekerjaan yang lain yang belum selesai, anak buah yang bermasalah, macam-macam, gitu ya, atau bos yang rewel, gitu ya, atau dimandik, ya, nah, itu adalah pertama memusyaratkan perhatian dan kesadaran terhadap aktivitas, jadi, waktunya kita menyelesaikan pekerjaan, ya pekerjaan itu saja kita fokus, kemudian waktunya kita menikmati musik, sambil misalnya di moda transportasi apapun, gitu ya, ya sudah menikmati saja, gitu ya, misalnya kita makan, gitu ya, di tempat makan malah, gitu ya, kita menikmati makanannya, gitu ya, tastenya, kemudian juga, jadi unsur apa, olfactory gustatory-nya, daya apa yang namanya, bisa memberikan aroma, penciuman ya, mengundang, apa namanya, bugugah kita untuk bisa menikmati, jadi semuanya kita, kita bisa menikmati dengan kegiatan apapun saat ini, gitu ya, fokus dan konsentrasi, satu, ya, itu adalah ciri-ciri karakter dari mindful, kemudian adalah keterbukan merima berbagai sensasi, jadi contoh, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang muslim contoh ya, sederhana aja, jadi mindful itu karakter gini, jadi kalau misalnya sholat berjamaah, jadi benar-benar menikmati setiap, apa namanya, sang imam menyampaikan misalnya doa maupun juga ayat-ayat di dalam sholat misalnya, itu benar-benar menikmati, kemudian juga mendengarkan, kemudian juga bisa, apa namanya, kata-perkatanya di ucapkan, dilapaskan, kemudian juga bisa, kalau perlu juga nanti kan kita belajar, kita belajar apa namanya, artinya apa, artinya gitu, jadi kita menikmati, jadi benar-benar kita menikmati contoh, terus kemudian adalah contoh puasa, jadi waktu bulan Ramadan, kita bisa menikmati rasa haus dan lapar, menikmati, oh puasa gini gitu ya, menikmatinya tanpa diintervensi oleh apapun, termasuk juga kita mengerjakan apapun saat ini, kita merasakan terbuka untuk merima sensasi-sensasi, contoh, suara-suara yang kita dengarkan, jadi kalau misalnya kita jalan-jalan gitu ya, ke puncak, ya kita benar-benar menikmati suasana dinginnya, kemudian juga, apa namanya, suara-suara hewan yang ada di sekitarnya, lain-lain lain, jadi kita benar-benar menikmati, suara air dan sebagainya, kita menikmati, jadi benar-benar sensasi-sensasi itu kita rasakan, gitu ya, jadi kita mencoba menerima, atau menerima saja sensasi itu, biarkan saja, tapi tetap kita bisa menikmati, apapun yang situasi, situasi, apa namanya, kondisi yang ada di sekitar pada saat kita sedang melakukan apa, jadi dua hal di dalam menful yang sederhana adalah karakternya adalah, pertama memusatkan pelatihan, dan kesadaran terhadap aktivitas yang sekarang kita sedang lakukan, ya, kedua, keterbukaan, dan menerima terhadap sensasi-sensasi yang ada, jadi dua itu, dua karakter, dua itu saja, jadi memang sederhana, ya Pak sederhana, tapi tidak mudah, karena Pak, orang butuh konsentrasi itu tidak mudah, ya, dalam kesaran kita, dalam ibadah saja, itu tidak mudah benar-benar konsentrasi, ya, pikiran kita kemana-mana, saat sedang ibadah berdoa, pada saat ibadah sedang sholat, atau apapun, kadang-kadang pikiran kita bercabang-cabang, gitu ya, jadi benar-benar tidak mudah untuk konsentrasi, ya, oke, boleh bertanya, boleh, atau saya sambil ini ya, jadi, boleh diintervensi, boleh, jadi karena memang, teman-teman tidak banyak, jadi, saya, lebih enakan taktokan saja, jadi, lebih, lebih informal, lebih santai, lebih rileks, apakah ini jam-jam mau pulang nih ya, menjelang weekend besok, ya, oke, bagaimana dengan kehidupan di kantor, ya, oke, apa sih gunanya mindful buat, bagi kita sebagai profesional, sebagai karyawan, oke, penting, apa namanya manfaat yang diperoleh, beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya, pertama adalah lebih fokus dalam konsentrasi kerja, hasilnya lebih maksimal, karena apa, ya, membedakan antara gini, nanti bedanya antara apa, bedanya sama multitasking, nah, gitu ya, jadi kalau mindful itu benar-benar konsentrasi, jadi mengerjakan sesuatu itu sampai tuntas, sampai selesai, gitu ya, dengan hasil yang memang terbaik, dan maksimal, ya, karena apa, dilakukan dengan fokus dan konsentrasi, oke, mengurangi rasa lelah akibat bekerja, oke, yang sebenarnya, apa yang juga pengalaman saya, selama 30 tahun bekerja, itu capeknya lebih banyak, capek dari apa, bukan karena bisa jadi fisik capek, karena apa, dari pikiran, pikiran karena apa, terlalu banyak masalah macam-macam, begitu kompleksnya yang kita pikirkan, itu yang membuat akhirnya, berdampak terhadap fisik kita, jadi secara psikologis, akan mengintervensi fisik kita, ingat, tubuh dan pikiran adalah satu, jadi, pikiran mengatakan, tubuh akan berespon A, jadi, pikiran, apa namanya, mengatakan bahwa, kita jadi ribet, kita jadi, apa namanya, jadi banyak masalah, kita jadi pusing, karena macam-macam, gitu, pikiran itu akan mereflesikan, bagaimana tubuh merespon, ya, otomatis tubuhnya akan jadi cepat lelah, dan sebagainya, gitu, karena apa, tubuh, jadi pikiran mengatakan apa, tubuh mengatakan apa, termasuk juga dalam relationship, dalam interaksi dengan, dengan rekan kerja, dengan siapapun, nah, itu yang membuat kita lelah apa, bagaimana kita memilih respon kita, terhadap perilaku-perilaku yang muncul, stimulus ya, stimulus adalah perilaku-perilaku, rekan kerja, atasan, kemudian klien, customer, macam-macam, itu membuat jadi pikiran, jadi sebel, jadi marah, jadi kecewa, dan macam-macam, itu membuat airnya merespon terhadap tubuh, tubuh akan menjadi cepat lelah, gitu ya, kalau-kalau mindful, membantu kita lebih konsentrasi, kita menikmati, ya, nggak apa-apa ya, sudah, yang dalam dinamika kita bekerja, pasti ada yang namanya perilaku-perilaku yang menyenangkan, yang menyebalkan, yang macam-macam, itu hal yang biasa, normal, cuman, kemampuan kita bagaimana men-drive, mengelola emosional kita, dengan baik, gitu ya, nah, kita perlu, ini adalah hubungannya juga dengan kecerdasan emosi, kemampuan kecerdasan emosi kita, bagaimana kita mengelola emosi-emosi kita, terhadap situasi dan kondisi, serta simulus yang datang, ya, itu pilihan kita untuk memilih, sikap apa yang diambil, biasanya kalau, Bapak Ibu, karewan-karewan yang memang, yang punya kecerdasan emosi, cukup bagus gitu ya, maksud di levelnya cukup bagus, dan sebagainya, bagaimana mengelola situasi dan kondisinya, sehingga tidak berdampak, terhadap sikapnya dia menjadi negatif, ya, oke, kemudian lalu meningkatkan prioritas kerja, ya, biasanya kalau mindful itu biasanya fokus, hasil kerjanya, umumnya adalah dapat dikatakan, adalah lebih maksimal, dibandingkan dengan multitasking, oke, membuat dia menjadi lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas, aktivitas, karena apa, karena di situ ada unsur menikmati, fokus, konsentrasi, dan menikmati apa yang dilakukan, jadi tidak merejek situasi, ya ada situasi-situasi, suara-suara dari, atasan, suara, hirup pikuknya, tapi tetap bisa konsentrasi, tetap bisa mindful, ya, oke, kemudian membuat mood dan suasana hati menjadi lebih baik, karena apa, merasakan sensasinya, suara dan apapun, tapi adalah, dia membiarkan, dia tidak reject, dia menerima dan tidak merejek, gitu ya, biasanya, kalau merejek, biasanya terjadi distrak pikiran, jadi kalau misalnya kita, kondisinya memang menekan, pressure, kita memilih untuk, apa namanya lebih relax, lebih santai, gitu ya, lebih, ya sudah, bagaimana cari solusi itu lebih, itu lebih, kalau dalam kondisi lebih, lebih relax, itu ya, alam bawah sadarnya adalah, dengan menggunakan gelombang alfa, itu akan merespon lebih, lebih relax, dan lebih, apa namanya, lebih mudah, dan juga, apa namanya, lebih, lebih apa ya, lebih positif ya, dibandingkan dengan dalam kondisi, memang intervensi kita terima, kemudian kita merejek, ya, karena tidak sesuai, dan sebagainya, itu membuat, akhirnya membuat, suasana hati kita menjadi, apa, tidak tenang, kemudian juga, lebih banyak memang menggunakan gelombang beta, jadi, ada, ada rejection-rejection, stimulus yang datang, itu terjadi karena, kita pakai gelombang beta, jadi, alfa sama beta itu beda, jadi, alfa itu adalah, di mana, gelombang, gelombang yang kita gunakan, itu adalah kita menerima apapun, sensasi, stimulus, apapun, yang pada kita tidak ada, penolakan, gitu ya, beda sama beta, beta, ya, depend on, sedangkan tergantung dengan, logika, kemudian, realistis, dan sebagainya, di situ adalah bermain dengan argumentasi, sehingga apa, kalau tidak sesuai dengan, dengan dia, dengan prinsip, dengan value, dengan apapun, sehingga, dia merejek, dan sebagainya, itu membuat, akhirnya, dia tidak, tidak bisa, relax, lebih santai, gitu ya, bagaimana, keputusan-keputusan yang diambil, itu akan berbeda, dalam kondisi gelombang alfa sama beta, ya, oke, ya, kalau alfa, mungkin lebih bagus, kemudian juga, tidak ada penolakan-penolakan, ya, oke, rekam cara menerapkan, menerapkan, di tempat kerja, macam-macam, ya, rekamnya bisa saja, ada beberapa teknik-teknik latihan-latihan, untuk bagaimana kita bisa, menerapkan, saya akan jelaskan satu persatu, ya, cara menerapkan, ya, ya, pertama, ya, fokus pada lingkungan sekitar, jadi kita benar-benar mengenal, kita memahami lingkungan sekitar kita, contoh, lingkungan kerja, kita mengenal, kita mengenal, oh, kondisi seperti ini, lingkungannya, ruangannya, orang-orangnya, semuanya, kita kenal dengan baik, ya, kita menggunakan semua indera, jadi adalah, visual, auditory, kinesthetic, auditory, auditory, semuanya dikenali dengan baik, alanya tidak ada bagian-bagian yang memang, ada yang dibuang, ada yang diambil, enggak, jadi benar-benar, apa namanya, bisa memahami situasi dan kondisi lingkungan yang ada, apapun ya, baik benda, maupun manusia, maupun apapun, ya, kemudian juga, ya, fokus perhatian adalah, duduk, dengan tenang di meja, kerja, oke, setelah mengerjakan apapun, gunakan semua indera, dan memahami, dan bisa merasakan, jadi pada saat, melakukan, saya bilangnya meditasi, bilangnya macam-macam ya, renungan atau meditasi, atau apa, itu kita lebih rileks, kemudian kita menggunakan semua indera, jadi, kita mendengarkan di sekitarnya, suara-suara apa yang muncul, kemudian juga, kita bisa merasakan, bahwa kinesetik, dengan kinesetik kita, kita bisa merasakan, aset di kantornya dingin, di kantornya dingin, ruang kerja kita dingin, kemudian juga, apapun, yang kita rasakan, ya, dengan kinesetik, dengan visual, apa yang kita lihat, kemudian dengan, dengan auditori, suara-suara yang kita dengar, kemudian, di situ adalah, ada olfatori, gusatori, gusatori adalah, bisa saja, misalnya, misalnya suara-suara yang ada di sekitar kita, suara-suara, apa, bau-bauan apa, gitu ya, biasa kalau di kantor, dipasang aroma-aroma terapi, atau apa, gitu ya, ya, biar suasananya lebih, lebih relax, karena itu membantu di dalam, menstimulus, bagaimana kita, pikiran-pikiran kita, memancing, alam bawah sadar, sahab khusus mainnya, untuk bekerja, gitu ya, kita lebih, lebih santai, lebih relax, jadi gak ada ketegangan, ya, oke, kemudian, ya, cobalah menerima keadaan, semua hal yang Anda miliki, saat ini, apapun diterima, jadi tidak ada penolakan, jadi adalah awareness untuk bisa, kesadaran untuk bisa menerima apapun, ya, ya, jadi situasi yang memang menekan, situasi yang stres, apapun situasinya, kita bisa terima dengan baik, ya, oke, terlebih jauh, terlebih jika hidup Anda saat ini sedang tidak berjalan sesuai dengan keinginan, ya, memang karena memang hidup itu, dinamika ini seperti itu, tidak semuanya, keinginan kita, apa namanya, apa yang kita mau dapat kita miliki, gitu ya, jadi, kesadaran-kesadaran kita bahwa, hidup itu gak selalu lurus, gitu ya, jadi, kita memahami bahwa itulah tantangannya, itu jadikan sebagai bukan masalah, tapi lebih kepada tantangan, itu bukan obstacle, tapi adalah challenge, ya, oke, yang lain adalah fokus pada proses bernapas, gini, biasanya adalah, dalam kondisi orang lagi tegang, biasanya, apa namanya, denut, denut, denut jantinya lebih kuat, lebih kencang, gitu ya, apa namanya, degupannya lebih kencang, kemudian, bagian tubuh kita yang lain adalah juga akan, berintegrasi, untuk bagian yang memunculkan rasa, situasi yang menekan, gitu ya, mindful adalah membantu, untuk bagaimana kita meregangkan, situasi yang memang, yang gak nyaman, gitu ya, gak nyaman, kemudian juga, situasi yang memang membuat, otak-otak kita seperti tegang, kaku, dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa relax, kita berpikir dengan jernih, dan sebagainya, nah, ini adalah salah satu yang saya pakai adalah, fokus pada proses bernapas, ya, oke, jika Anda sedang memiliki pikiran negatif, cobalah untuk duduk seginap, tarik nafas, dan sebagainya, nanti kita habis ini latihan, ya, oke, lalu fokus dan merasakan, nafas itu, dan sebagainya, gitu ya, apa namanya, lebih relax nafas, tarik nafas, dan sebagainya, dengan beberapa hitungan tertentu, gitu ya, kita lebih relax, jadi beda, ya, kalau misalnya dalam kondisi, tegang, ya, keputusan apapun, respon apapun yang kita pilih, itu bisa jadi, itu gak efek, bisa jadi lebih banyak, apa namanya, negatif benefitnya, ketimbang positifnya, ya, jadi saya bisa merasakan itu dalam kondisi memang, sangat menekan, gitu ya, memunculkan bagaimana emosi kita, apa namanya, apa sisi-sisi kemarahan, dan sebagainya, itu akan membuat semakin menekan, sehingga membuat akhirnya, kita mengambil keputusan yang tidak produktif, gitu, gitu, komputusan-komputusan yang akan, satu saat akan disesali, gitu ya, oke, ya, di tengah ketidakpastian dunia ini, iya, apalagi semakin ke sini, semakin situasi pekerjaan kita, semakin kompetitif, ya, semakin ditekan, bahwa produktivitas tinggi, semakin naik, yang namanya target, itu pasti tiap tahun itu bukan turun, selalu naik, ya, target pekerjaan, kompetisi berubah, ya, bukan berdampak terhadap juga, tutupan terhadap kompetisi yang semakin berubah, semakin kita tambah terus, tambah terus, tambah terus, kita harus bisa beradaptasi, dengan situasi yang menekan, situasi yang menuntut, kita harus tetap produktif, harus tetap berkontribusi, dan harus tetap harus kompeten, gitu ya, stres nggak? Iya, jelas, wajar, apalagi memang, orang-orang ya memang, beradaptasinya lama, gitu ya, beradaptasi dengan, perubahan-perubahan itu, perubahan kebijakan, keberubahan laturan, kebijakan tren, perubahan segmentasi pasar, perubahan apapun, ya, bisa saja merubah seseorang, untuk tetap agile, harus cepat berubah, gitu loh, kalau nggak bisa berubah, mana bisa, sulit berkompetisi, apalagi, apa namanya, kemampuan kreativitas, sama inovasinya, rendah, stres lah dia, belum ditambah lagi punya, atasan-atasan, atas pimpin yang memang sangat dimanding, pokoknya, tentu tidak ada, tidak perlu bagaimana caranya, harus tetap, kita harus update, knowledge skill kita, sesuai dengan, kebutuhan organisasi, yang terus kompetitif, ya, rasanya sulit, mendapatkan, apa namanya, ketenangan, ya, jelas, gitu ya, lagi stres ya, saya bisa merasakan, gitu ya, posisi semakin kita, semakin tinggi, semakin, apa, semakin stresnya tinggi, tuntutan terhadap kita, semakin tinggi, ya, tenang, menful pak, susah, iya, tapi coba bisa, pelan-pelan membantu, sehingga, apa, dampak ujungnya, dari stres, depresi, akhirnya, bundir, ya, itu kasus-kasusnya, memang frustasi dalam pekerjaan, ya, orang-orang yang merasa, nggak sukses, nggak berhasil, dan sebagainya, apalagi memang maturity levelnya rendah, gitu ya, stabilitas emosinya juga tidak cukup baik, dan sebagainya, itu mudah, mudah terprovokasi, mudah untuk, mengarah ke sana, gitu ya, ya, ada berapa kasus-kasus tertentu sih ya, jadi memang jadi stres, dan sebagainya, ya, nah, bagaimana, mindful membantu kita, untuk meregangkan, menurunkan tensi, menekan, tensi stres, dan depresinya, gitu ya, ya, saya mengajak teman-teman, untuk meditasi sederhana, untuk membantu kita, menenangkan pikiran, gitu ya, ya, oke, yuk, kita, konsentrasi, latihan, ya, oke, siap, tidak, oke, wajahnya mana, nggak, foto-fotonya nggak muncul ya, di apa namanya, videonya, oke, nggak apa-apa ya, cukup dengerin aja, nggak apa-apa, kalau misalnya, Bapak Ibu, ya, lebih, lebih nyaman, untuk tidak memenunjukkan fotonya, gitu ya, wajahnya nggak apa-apa, ya, jadi, kalau bisa, situasinya, benar-benar, relax, ya, kalau sama saya, jangan tegang-tegang, apalagi kalau misalnya, kita bicara, mindful, harus lebih relax, gitu ya, suara saya kurang relax, ya, sudah ya, sudah relax, ya, oke, ada pertanyaan sampai sini, sebelum kita latihan, oke, boleh nih Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh on mic juga ya Pak, biar diskusi, boleh, jadi, ini aja langsung, jadi abis ini kita latihan, bagaimana, membuat suasana, lebih relax, sudah ada pertanyaan nih Pak, sudah, masuk dari Ibu Emilia, saya bacain dulu ya Pak, oke, bagaimana kesadaran dapat membantu, mengurangi stres, dan meningkatkan, kesejahteraan mental, di tengah tekanan, dan tugas yang berlimpah, oke, bagaimana nih Pak, oke, nah, pertama adalah, bagaimana kemampuan kita, untuk membuat, apa namanya, time management, dalam pekerja, satu, yang mana prioritas, mana tidak, gitu ya, bisa saja, kemampuan kita, di dalam, time managementnya, belum berhasil, atau masih perlu, untuk mengasah, ya, itu salah satu penyebab, semakin stres, kemudian, bisa membedakan, antara mana yang prioritas, mana yang tidak, gitu ya, biasanya kalau saya tuh, saya kasih tahu, mengukur, bagaimana mana prioritas, mana yang tidak, dan sebagainya, karena penting sekali, bahwa gini, semua orang yang memberikan tugas ke kita, itu selalu bilangnya adalah, ini penting dan segera, urgent, genting, dan ini penting, nah, itu selalu, kata-kata yang muncul, kalau dalam memberikan tugas, salah satu adalah, solusinya, adalah bagaimana kemampuan, manajemen waktu dengan baik, menentukan skala prioritas, mana didahulukan, gitu ya, kadang-kadang, pengaruh secara personal, misalnya, nggak enakan sama bapak ini, atau lebih dekat sama bapak ini, atau ibu sama ibu ini, itu membuat akhirnya kita, jadi, tidak bisa memperintaskan pekerjaan kita, yang berdampak terhadap, stres itu sendiri, gitu ya, itu satu, ya, meres, dan menyegatkan kejahatan mental, oke, kedua adalah, ada yang namanya, kalau saya, biasanya pakai adalah, tools yang saya pakai adalah, namanya, reframing sama scramble, ya, jadi bagaimana membantu, di dalam pikiran saya, satu adalah prinsipnya, posisinya adalah, tubuh dan pikiran adalah satu, jadi kalau misalnya, saya 10x scramble ya, contoh, misalnya, ada beberapa orang tertentu, yang berdampak terhadap, psikologis kita, misalnya, membuat kita stres, jadi, ketemu sama bapak ini, atau ibu ini, gitu, membuat kita stres, itu pengaruh ya, terhadap stres, dan mental kita, ya, mental untuk menghadapinya, nah, itu adalah saya, salah satu yang saya pakai adalah, 10x scramble, jadi, saya membayangkan situasi di mana, pikiran saya, bahwa, saya ketemu beliau, membuat saya, ada hal-hal yang bisa saya lucu, saya imagine, saya membayangkan, saya visualisasikan, bahwa sesuatu yang bisa, membuat saya ketawa, gitu ya, itu membuat akhirnya, meng-anchor saya, untuk terus-menerus, akhirnya, otomatik, masuk dalam alam bawah sadar, atau subconscious mind, sehingga saya ketemu beliau, itu dalam kondisi yang tidak tegang lagi, itu mengurangi stres, gitu ya, jadi saya, dibilang bahwa dulu, ada beberapa pimpinan yang conjuring, gitu ya, tapi ya, saya pakai 10x scramble, ya, jadi adalah, intinya adalah, membantu di dalam visualisasi, di dalam pikiran kita, memvisualisasikan, dengan kebebasan kita, penuh untuk, apa, di dalam, di dalam imajinasi, atau visualisasi, bebas, kita membentuk apa, sehingga, membuat kita tertawa, terhadap, apa namanya, orang yang membuat kita stres, gitu ya, nah, gitu, kemudian juga ada teknik reframing, jadi ada suatu kejadian, di mana kita membingkai suatu kejadian, jadi bermakna positif, misalnya, oh, ya, karena, misalnya, atasan saya, ibu ini terlalu detail, terlalu, terlalu, apa, cerewet banget, gini-gini, bawah gini, oh, reframing saya adalah salah satu contoh, alas saya bilang, oh, mungkin ini, salah satu, apa namanya, atasan saya membuat saya, kerjaannya lebih baik, akurat, dan, apa namanya, telaten, kemudian juga, benar-benar tidak, tidak, tidak melakukan kesalahan, ya, zero mistake, nah, itu adalah, saya mereframe itu, jadi, bukan mereframe-nya adalah, ibu itu bawel, itu tuh cerewet, ibu itu terlalu banyak intervensi, terlalu micromanager, gitu ya, tapi kalau saya mereframe-nya, bahwa adalah, meresponnya dengan apa, oh, membantu saya untuk, lebih teliti, membantu saya untuk, pekerja saya, tidak ada kesalahan, kayak gitu, jadi mereframnya seperti itu, nah, itu perlu juga, teknik, dan membiasakan, jadi, tidak automatically, dengan sekali dua kali, tidak, jadi, butuh, butuh latihan, 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 masteri, bahwa automatically, bahwa yang kita lakukan, itu masuk dalam, alam bawah sadar, atau subconscious mind, sehingga, kita bisa jadi, pada saat kita, oh, dia bersikap ini ya, kita malu menajak, apaan, setelah lagi, juga lagi, begitu lagi, itu biasa, ya, tidak apa-apa, terima kasih, dengan sikap begitu, membuat, mendorong saya, menjadi, lebih kerja, tidak ada kesalahan, lebih teliti, lebih akurat, gitu ya, gitu ya, oke, oke, kalau misalnya, pekerjaan-pekerjaan, yang memang, terlalu over gitu ya, gini, coba diskusikan dengan atasan, atau diskusikan dengan isar, seperti apa, karena memang, kerjaan yang berlimpah, dan banyak, memang beda-beda ya, kalau dibilang, untuk fairness, di dalam pekerjaan, harus adil, dan sebagainya, harus sesuai dengan, job desk, dan lain-lain, itu harus diukur, dengan workload analysis, Bu Emilia, jadi, workload analysis adalah, membantu di dalam, memastikan bahwa, pekerjaan itu, tidak overlap, apa tidak, tidak, tidak over, jadi beban, satu sama lain, karyawan satu, dengan karyawan yang lain, itu benar-benar fair, dan itu harus diukur, kalibrasinya, itu harus mencapai, angka 1,2, normal, jadi beban pekerjaan itu normal, kalau lebih dari 1,2, berarti, pekerjaan, yang dibebankan, kepada ibu, itu berlebih, harusnya bisa jadi, bisa jadi ada pekerjaan, memang harus dikerjakan, sama dua orang, tapi, karena memang tidak ada, kurangnya karyawan dan sebagainya, akhirnya, dijadikan satu orang, untuk mengerjakan, padahal, idealnya harus dua orang, tapi ada juga karyawan, yang memang, banyak-banyak nganggurnya, nah, itu tidak fair kan, bisa saja timbul kesenjangan, sehingga membuat, akhirnya tidak fair, kalau yang satu, dengan karyawan lain, ada yang terlalu santai, gitu ya, ada yang terlalu berlebihan, bebannya, itu membuat stres, jadi kasihan, yang santai, bisa jadi lama-lama, juga jenuh juga, karena memangnya kerjanya sedikit, yang bebannya terlalu banyak, bisa jadi stres, tidak sesuai dengan, kompensasinya dan gajinya, gitu ya, gitu ya, Bu Emilia menjawab, oke, boleh Ibu tanyakan lagi, ada bagian apa, ya, oke, apakah sudah cukup jelas, Bu Emilia, Pak, masih ada, yang ingin ditanyakan, atau sharing, Bu Emilia, silahkan, oke, yang lain, belum ya, saya lanjutkan ya, oke, silahkan Pak, saya tinggal, oke, terima kasih banyak, oke ya, sama-sama Bu Emilia, ya, oke, sekarang, posisikan, Bapak Ibu kan lagi duduk lagi ya, lagi duduk, saat ini, coba, coba relax santai, coba duduk, kita coba latihan, bagaimana, mindful, dengan teknik meditasi, yang memang, lebih santai, lebih sederhana, ya, lebih, apa namanya, lebih mudah, gitu, dan ini memang, saya biasa lakukan, untuk bagaimana, melakukan semacam visualisasi, saya lakukan itu dengan relax, dengan duduk sebentar, gitu ya, kemudian menggunakan, menggunakan tiga, tiga, apa namanya, tiga indera, yang saya pakai, tiga indera adalah visual, apa saya bayangkan, visualisasi, kemudian saya, apa namanya, munculkan suara-suaranya, adalah dengan auditor, kemudian saya bisa rasakan, di dalam visualisasi saya, saya bisa merasakan, oh kondisi begini, yang saya mau gambarnya, seperti ini, gitu ya, dan itu bisa merasakan, ya, seperti seakan-akan, to become true, ya, seperti nyata, ya, oke, boleh kita relax, duduk relax, ikutin kata-kata saya, ya, mari kita latihan, pernafasan, ya simpel, sekarang, duduknya lebih relax, ya, nyaman, ya, semua duduk di bangku kan, oke, ya, bagaimana menghadapkan atas, untuk open mind, ke bawah untuk grounding, ya, oke, yang pastikan adalah, dalam kondisi duduk santai, posisi juga, apa namanya, tulang belakang, dalam kondisi santai relax, ya, jadi, kalau jangan tegang, jangan dilepas tangannya di, apa namanya, di, digoyang-goyangkan gini, itu menunjukkan santai, jangan dilepas gini aja, lepas, lepas, kalau misalnya masih pegang begini, kemudian ditaruh di paha, itu belum relax, jadi belum menggunakan gelombang alpha, ya, oke, saat bernafas, fokuskan lebih ke perut, bukan ke dada, bernafas, tarik, nah, kemudian tahan, itu bukan ke dada, tapi ke perut, ya, gitu ya, mudah-mudahan, apa bisa merasakan sensasi, bernafas, tahan di perut, ya, oke, saya minta, Bapak Ibu untuk, sudah relax ya, sudah ya, oke, pejamkan mata, ya, coba pelan-pelan, pejamkan mata, oke, sudah, pejamkan mata, oke, sudah, oke, kalau sudah, oke, pejamkan mata, perlahan-lahan, tarik nafas, dari, tarik nafas yang dalam, dari hidung, ya, ya, dari hidung ya, tarik perlahan-lahan, tarik nafas, yang dalam dari hidung, tarik dari hidung ya, tarik nafas dari hidung, kemudian, rasakan udara yang segar, masuk ke hidung, ya, Bapak Ibu semua, kemudian, tarik nafas dalam-dalam, dari hidung, kemudian, rasakan udara yang segar, kemudian, rasakan udara itu, masa kerongkongan, ya, kerongkongan, kemudian, apa namanya, menyursuri jantung kita, hingga perut, ya, hingga perut, jadi udara itu, kita masuk, hingga perut, ya, kemudian, tahan, ya, jadi, tarik, kemudian, terus, kita rasakan, lewatin kerongkongan, dada, jantung, dan sebagainya, sampai ke perut, ya, oke, tahan sebentar, buka mulut, oke, buang, melalui mulut, ya, oke, coba latihan lagi, tarik nafas dalam-dalam, oke, kemudian, rasakan udara yang segar, pada saat kita tarik, nafas, kemudian, lewatin, sensasinya, rasakan di terongkongan, kemudian juga lewatin jantung, kemudian, tahan di perut, kemudian, oke, kemudian, pelan-pelan, oke, buang melalui mulut, ya, ya, itu ya, oke, lakukan sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, lewat hidung, ya, rasakan sensasinya, kesegaran udara itu, adalah melalui lewat kerongkongan, kemudian, sampai lewat ke dada, ya, jantung, kemudian, sampai tahan di perut, ya, oke, tahan sebentar, ya, berapa detik, kemudian, buang, melalui mulut, ya, oke, ya, oke, sekarang saya akan latih bagaimana, teman-teman, untuk menarik nafas dengan hitungan, saya akan menghitung, ya, sesuai dengan instruksi, sesuai ikutin instruksi dari saya, ya, oke, menarik nafas, oke, tarik satu, dua, tiga, tarik nafas, ya, dalam-dalam, dari hidung, kemudian hitungan sampai lima detik, satu, dua, tiga, empat, menakannya hingga ke perut, selama lima detik, ya, oke, kemudian tahan lima detik di perut, oke, kalau sudah lima detik, ya, kemudian buang, buang selama lima detik lewat mulut, ya, oke, saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu rasakan dengan latihan, jadi memang perlu latihan, ya, perlu latihan berkali sering, sering, lama-lama akan terbiasa, gitu ya, oke, oke, saya coba latih lagi ya, latih, tarik nafas melalui hidung, tarik dalam, satu, dua, tiga, empat, lima, tahan di perut, oke, satu, dua, tiga, empat, lima, oke, hembuskan, keluarkan melalui mulut, satu, dua, tiga, empat, lima, ya, oke, kalau sudah, oke, ya, apa, namanya latihan yang berapa kali ya, dengan tadi gitu ya, tarik nafas, hitung, ketukan sampai lima, satu, tapi satunya juga agak lamban ya, temponya agak lamban ya, satu sampai lima, kemudian tahan di perut, satu sampai lima, temponya agak lamban, hitungannya gak, real, apa namanya, apa namanya, pakai, kalau real pakai, pakai, waktu yang ini, cepat gitu ya, satu, dua, tiga, biasa kan, kalau per detik cepat, kalau ini agak, ditahan satu, dua, tiga, empat, lima, ya, oke, oke, sekarang adalah dalam kondisi, Bapak Ibu, masih tertutup matanya, sekarang bayangkanlah, tempat di mana, Bapak Ibu duduk saat ini, coba gerakan tangan kaki, gerakan tangan, lalu gerakan kaki, gerakan juga leher, kemudian pundak teman-teman, oke, ya, sekali lagi, Bapak Ibu, bayangkan, kondisi, situasi Bapak Ibu duduk saat ini, gitu ya, coba gerakan, apa namanya, tubuhnya Bapak Ibu, dari tangan, kaki, lalu, apa namanya, gerakan leher, dan sebagainya, kemudian, apa namanya, juga pundak, ya, ya, pundaknya digerakkan, kemudian perlahan-lahan buka matanya, ya, oke, ya, oke, kalau yang tadi berlatih, kira-kira apa yang dirasakan, oke, boleh kasih komen Bapak Ibu, memang perlu, ya, ini tekniknya seperti itu, jadi sederhana saja, jadi lebih santai, dalam kondisi Bapak Ibu, mereka kan, misalnya, habis kena semprotan dari pimpinan, gitu ya, dan itu membuat kita jadi bete berat, gitu ya, jadi, Bapak Ibu coba latihan teknik itu, dalam kondisi menekan, dalam situasi yang memang, tidak menyenangkan, membuat, kita enggak nyaman, dan sebagainya, dan lain-lain, itu coba latihan teknik itu, dan itu akan berbeda rasanya, gitu, jadi, Bapak Ibu, enggak terdorong untuk, bertindak, salah memilih sikap, misalnya dalam kondisi memang, lagi marah-marah kecewa, dan sebagainya, itu bisa saja, respon atau keputusan yang Bapak Ibu ambil, atau perkataan yang Bapak Ibu sampaikan, itu bisa jadi kurang berkenan, atau bisa jadi keputusan yang tidak efektif, ya, oke, boleh kasih komen, gimana latihannya, rasanya seperti apa, memang butuh latihan, ya, oke, ada komen? Boleh di, kurang tenang, oke, bisa jadi Bapak belum rilas, jadi dalam kondisi, oke, siapa yang tadi, oke, Pak Bangali ya, ya, Pak Swanto ya, nah, biasanya, ya, perlu latihan, Pak, jadi saya, enggak, enggak apa namanya, enggak bisa setelah mata kita rilas, apa lagi, kita di dalam pikiran kita, sudah bercampur kompleksitas, kompleksitasnya adalah macam-macam, yang kita pikirin, susah Pak, jadi enggak bisa, jadi harus rilas, dan itu memang biasanya, saya juga lakukan itu terhadap, pada saat melakukan hipnosis, hipnoterapi, gitu, jadi buat, apa namanya, teman-teman, dan sebagainya, melakukan proses hipnoterapi, kan harus rilek, dan sebagainya, coba, biasanya saya tanya, anggukan, sudah santai, sudah, dan dianggukan kepala, dalam kondisi matahari tertutup, gitu ya, saya lihat juga gesturnya, misalnya tangannya dalam kondisi, relax enggak, dilepas enggak ke bawah, nih, dilepas, gitu ya, dan di bawah gitu, relax benar-benar, jadi enggak ada taruh di, di dada begini, atau misalnya, taruh di paha, gitu ya, dadaannya di pahanya Bapak Ibu, gitu ya, itu harus benar-benar memang, harus jatuh, gitu, itu benar-benar relax, dan menikmati, gitu, kalau misalnya itu, itu kalau sudah gitu, itu yang dipakai gelombangnya adalah gelombang alpha, lebih santai, ya, oke, Bu Fitriana, berapa saudaranya, jadi lebih terasa segering, ya, karena biasanya kalau teknik pelan-pelan, awalnya memang, pakai, pakai durasi, menggunakan real ya, real timenya, adalah pakai waktu, 1, 2, 3, 0, jadi kalau misalnya, apa, detik itu lebih cepat ya, nah itu kedua adalah teknik, dengan, ketungan 1 sampai 5, tapi lebih lambat, 1, 2, 3, 4, 5, nah, jadi yang 5 itu, jadi dari, dari menarik, ya, dari menarik dari hidung, itu hitungannya 1 sampai 5, kemudian tahan di perut, 1 sampai 5, hitungannya, ya, kemudian dibuang melalui mulut, juga hitungannya 1 sampai 5, ya, memang, ya, perlu adaptasi, perlu latihan, dan coba, gitu ya, makasih Ibu Fitriana, sudah, sudah oke, bernafas saudaranya, lebih, terasa segar, ya, lebih rileks, lebih santai, ya, jadi, saya akan bebannya berkurang, bukan hilang, bukan, gitu, bebannya berkurang, gitu, jauh lebih baik, gitu ya, jadi segala respon dan keputusan kita yang kita buat saat situasi saat itu adalah tidak berasakan dari yang memang cenderung jadi negatif, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Youtube nih Pak, dari live Youtube. Apa? Dari Risnandi24, bagaimana cara menghadapi tekanan mental dari manajemen terutama dari klien saat kita tidak goals atau tidak achieve terhadap target di satu proyek? Terima kasih. Oke, ya, pertama adalah maksud yang kita bangun adalah mengganti kata-katanya dengan gagal menjadi belum berhasil. Jadi secara psikologis, psikis kita itu akan berbeda ketika mengatakan bahwa aduh gagal nih, gitu ya, aduh gimana yang terjadi, aduh saya gagal, gitu, jangan. Jadi, message yang dibangun adalah pikirannya memunculkan kata adalah belum berhasil. Saya akan coba dengan beda rasanya ketika bilang, waduh belum berhasil, belum berhasil. Jadi artinya kita akan mencari solusinya. Kalau misalnya aduh gagal nih, berarti adalah fokus terhadap masalah, bukan terhadap solusi, ya, itu satu. Yang kedua adalah dengan kita lakukan rekaman full class, itu membantu kita di dalam kita lebih relax, lebih santai, oh oke, kira-kira kesalahan saya evaluasi, introspecti. Kesalahan saya itu di apa saja. Jadi di lebih kemana-mana Lisa, kemudian mencari teknik problem solvingnya seperti apa, gitu ya. Jadi pikiran lebih jernih, lebih positif, gitu, ketimbang kalau misalnya mindset yang dibangun di awal adalah aduh saya gagal. Itu artinya kita meratapi, lebih banyak fokusnya kepada masalah. Jadi kenapa tidak, kenapa gagal, kenapa saya melakukan salah, kenapa saya ini, bukan. Jadi itu fokus ke situ, ke masalah. Kalau misalnya lebih ke challenge adalah bagaimana kita mereframe bahwa itu menjadi, apa namanya, dengan kata belum berhasil. Jadi bisa jadi bahwa mungkin cara kita tidak efektif. Atau ada cara lain yang memang lebih works, gitu ya. Lebih membantu kita di dalam keberhasilan kita ke depannya, gitu ya. Itu biasa. Jadi artinya adalah ketika kita mengatakan bahwa belum berhasil, bisa jadi kita belajar sesuatu dari sana. Jadi insight-nya diambil adalah pebelajaran bahwa, oh ini. Jadi saya belajar sesuatu dari sini. Saya akan perbaiki, saya akan cari cara yang berbeda, strategi yang berbeda untuk mencapai goal saya, target saya. Dua itu hal yang sererana. Dan itu memang tidak mudah. Karena orang cenderung untuk meratapi kegagalan ketimbang untuk mencari solusi, memperbaiki, dan belajar sesuatu. Learning point-nya adalah bagaimana mindset kita. Mudah-mudahan menjawab. Sudah. Oke. Ya, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan. Pertama adalah tulis semua yang Anda syukuri, gitu ya. Mindful adalah juga bagaimana kita bisa menerima dan terbuka dan sebagainya. Kita tidak resisten terhadap hal-hal yang memang belum berhasil, yang gagal dan sebagainya. Tapi kita lebih fokus kepada adalah kita juga patut kita syukuri apa yang sudah kita capai, apa yang kita sudah prolet dan miliki, gitu ya. Biasanya kita catat, gitu ya. Bagaimanapun juga dalam hidup itu, pasti ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Ada yang sudah tercapai goals-nya berapa? Ada yang tiga, ada yang sepuluh. Ada yang belum, gitu ya. Jadi itu hal yang sangat biasa. Jadi bagaimana membantu kita di dalam on the track, fokus terhadap tujuan-tujuan kita. Batasi kebiasaan membuka email, ya. Jadi kadang-kadang kita selalu buka email, mungkin karena memang berkutat kehidupannya itu hitam putih, gitu ya. Di kantor lebih banyak kehidupannya adalah hitam putih, tidak berwarna. Bisa jadi ya, kita sebentar-sebentar lihat email, sebentar-sebentar lihat ini. Memang ada yang memang, ada waktu-waktu kita atur, gimana waktunya untuk lebih teratur, untuk kita tidak terintervensi sama stimulus-stimulus yang seperti sebentar-sebentar kita lihat WA, sebentar-sebentar kita lihat email. Benar sih ada hal yang memang urgent. Setuju. Tapi jangan dijadikan sebagai itu akan membuat intervensi kita jadi tidak bisa mindful. Ya, jadi akan merusak, mendistract konsentrasi kita. Ya, sisi bukan waktu saat yang dipekerja. Jadi memang manusia punya keterbatasan. Jadi bekerja sekian jam dengan konsentrasi penuh di dalam, dengan laptop dan sebagainya, kita membuat fisiknya akan bagian yang memang bisa mempengaruhi terhadap konsentrasi dan fokus. Jadi memang sekian jam harus benar-benar istirahatnya, ada lima menit sampai puluh menitnya. Biar tidak terlalu apa-apa bisa menjaga. Bisa menjaga kondisi stabilitas kita. Lalu juga fokus terhadap satu pekerjaan. Jadi kalau misalnya bicara mindful, tidak bisa pekerjaan yang multitasking. Jadi tidak bisa. Karena multitasking mendorong kita, motor kita menjadi benar-benar dipakai semua. Jadi bisa jadi malah jadi stres. Tidak bisa, apa namanya, bisa relax atau menikmati yang kita sedang, aktivitas yang sedang kita lakukan. Jadi kenapa kalau saya beda? Jadi anda mindful sama multitasking. Ada orang yang memang hanya bisa pekerja dengan satu fokus. Baru selesai, kerja satu, baru kerja dua. Selesai, baru kerja tiga. Ada yang memang pekerjaannya atau memang tipikalnya orang yang multitasking. Jadi bisa pekerja dalam waktu yang sama, lebih dari satu pekerjaan yang berbeda. Atau bisa jadi, bukan tipik saja. Bisa jadi karena tuntutan pekerjaannya harus bagaimana bisa multitasking. Tuntutan pekerjaannya bisa jadi. Jadi tidak bisa kalau mindful sama multitasking. Kalau bicara masalah produktivitas yang memang maksimal, kalau saya, menurut opini saya, itu multitasking yang lebih baik. Karena konsentrasi terhadap fokus penuh terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, sedang dikerjakan sampai selesai. Bukan multitasking yang memang membutuhkan, menjorong semua kemampuan itu dalam waktu yang secara bersamaan. Itu membuat akhirnya konsentrasinya dia terpecah. Dia ada bagian-bagian mana yang memang terabaikan, terskip. Tidak bisa fokus. Dan bisa jadi hasilnya tidak maksimal. Dan pas secara psikologisnya malah jadi stres. Oke, ini ada pertanyaan atau apa? Ijin bertanya, oke, bagaimana kita bisa membatas diri dari overthinking? Padahal yang bukan menjadi kewenangan kita, tapi berdampak pada apa yang kita kerjakan. Overthinking bisa jadi karena kita ada scarcity, ada insecure, di mana kita selalu berpikirnya adalah cenderung jadi negatif. Jangan-jangan gini. Wah, kalau ini begini, pasti begini. Nah, itu karena overthinking. Jadi, memikirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi sudah dipikirkan, akhirnya berdampak terhadap psikologisnya menjadi apa? Menjadi cemas, menjadi takut, menjadi akhirnya negatif. Jadi, kalau misalnya bisa membatas diri dari overthinking, yang kita lakukan adalah, kita berpikirnya adalah, oh, belum terjadi. Itu hanya prediksi saja. Jadi, artinya adalah kita berpikirnya positif saja. Ya, overthinking salah satunya adalah bisa jadi karena memang khawatiran akan terjadi sama dia. Bisa jadi karena pengalaman masa lalu. Atau terjadi, mengalami yang namanya trust issue. Itu bisa menjadi orang tipikal yang overthinking. Ya, memang normalnya begitu. Ya, atau kejadian-kejadian di mana mengalami yang traumatik, kemudian bullying atau apapun, itu menjadi overthinking. Ya, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, itu membuat jadi orang, jadi overthinking. Nah, salah satu adalah, triknya adalah, coba fokus, kemudian juga, jangan mudah men-justment. Ya, jangan mudah memberikan penghakiman, penghakiman, atau apa namanya, menentukan ini pasti begini, ini pasti begitu. Ya, belum tentu. Ya, artinya bagaimana kita membayangkan sesuatu yang positif-positif saja di dalam pikiran kita. Kalau misalnya yang tidak terjadi, sesuatu dengan pikiran kita, tidak apa-apa. Setidaknya perasaan kita tidak dikenalikan oleh situasi yang membuat kita jadi terdorong untuk jadi overthinking. Itu yang membuat kecemasan. Ya, Bu Fitri, ya. Ya, jadi, apa namanya, dari overthinking, lingkungan, yang kewenangan yang berdampak. Iya, karena gini, kita bisa jadi, kita, apa namanya, mengintervensi hal-hal yang bukan menjadi pikiran, yang harus kita pikirin, gitu ya. Pikirkanlah sesuatu yang memang ada benefit-nya buat kita, ada manfaatnya, ada berdampak terhadap signifikan positif terhadap hidup kita, dan sebagainya. Itu lebih penting. Ketimbang hal-hal yang memang di luar dari kewenangan, di luar dari otoritas kita. Kemudian juga kita cenderung untuk bagaimana seperti, kayak, menentukan, oh ini pasti begini, pasti begini. Dan itu benar-benar harus dikurangin. Oke ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang sesuai. Ya. Oke, ada lagi. Ya. Kemudian jalan-jalan, jadi perlu juga, kalau perusahaan-perusahaan yang di kota, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang nge-go green ya. Jadi, ada taman-taman di sekitar gedung, itu membantu di dalam, kita lebih, apa namanya, latihan untuk mindful. Ya, lebih relax, dan lebih santai. Dan menikmati benar-benar tamannya, udaranya, gitu ya, suasananya, kemudian juga teduhnya, dan lain sebagainya. Itu juga membantu di dalam, apa namanya, kita untuk lebih mindful. Oke. Ya, oke, multitasking, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kira-kira seperti itu, apa namanya, mindful, di dalam kehidupan sosial, pribadi, maupun pekerjaan. Gitu ya. Jadi, saya lebih menekankan kepada, sarankan kepada, bapak, ibu semua, untuk melatih, gitu ya. Dan, yang namanya, semakin hidup ke sini, itu semakin, bukannya berat ya, semakin ruwat, semakin macam-macam gitu ya. Begitu kompleksnya gitu ya. Kalau kita, benar-benar hidup kita, hitam putih, hitam putih, aduh gitu ya. Masih muda, itu rambutnya cepat putih gitu ya. Masih muda, bisa saja, berdampak terhadap kesehatan ya. Saya lihat dulu, yang namanya stroke, zaman dulu tuh, zaman-zaman baby boomers, itu biasanya, kalau dia sudah tua-tua gitu ya. Kalau sekarang, masih muda-masih muda gitu ya. Itu stresnya berat, kalau enggak depresi, stres, depresi, stroke, kemudian, nah, sebagian juga ada yang memang bundir, ya, suicide. Yaitu, ya, bagaimana kita mengendalikan, psikologis kita, sehingga bisa lebih stabil. Gitu ya. Gitu. Kalau di dalam kehidupan itu, itu biasa gitu ya, kita terima macam-macam kondisinya. Nah, pilihannya ada di kita, pilihannya ada di Bapak-Ibu. Mau yang Bapak-Ibu lebih rileks, lebih santai atau tidak. Ya, atau mengikuti arusnya, terserah gitu ya. Itu Bapak-Ibu yang merasakan manfaatnya. Oke, ada lagi? Oke, kita tinggal berapa Mbak Eda waktunya? Tinggal 10 menit lagi sih Pak, tapi buat rekan-rekan lainnya yang masih mau bertanya, boleh Pak? Masih ada waktu? Boleh, boleh, boleh ya. Silahkan saja. Ya. Ada lagi? Langsung saja nih, mau on mic atau di chat, seperti tadi, boleh nih langsung aja rekan-rekan semuanya. Bapak-Bapak-Ibu ibu. Ya, oke. Saya tarik nafas. Relax dulu ya Pak. Oh iya, iya, iya. Itu membantu sih, lebih ringan. Gitu ya. Mungkin sambil nunggu rekan-rekan lainnya, mungkin saya boleh tanya Pak. Pak boleh-boleh. Boleh-boleh Mbak Eda, sambil nunggu. Oke Pak, mau tanya sebelumnya. Beri Ibu Sinta dulu nih. Dalam situasi multitasking, oke, apa ya, kita panjang ya. Dalam situasi multitasking, bagaimana seseorang dapat tetap fokus pada tugas seseorang dihadapi, tanpa kehilangan kualitas pekerjaan? Oke. Ya, walaupun pekerja multitasking, multitasking bisa maksimalkan gitu ya. Memang tidak se-apa namanya, se-akurasi atau se-optimalnya mindful gitu ya. multitasking bisa jadi adalah, yang Ibu Sinta lakukan adalah, pekerjaannya apa saja yang dilakukan dalam waktunya bersamaan. Kemudian mana yang memang important, jadi tingkat important sama tingkat urgensinya. Mana yang lebih paling didahulukan. Jadi harus membuat rating. Kalau saya biasanya kalau ada kerja ini memang ya, jadi dalam waktu yang sama, biasanya saya buat skala prioritas, skala prioritas itu terdiri dari kombinasi antara urgensi sama important. Nah, bikin rating didahulukan yang mana gitu ya. Jadi yang didahulukan yang mana, di Sambi yang mana duluan. Jadi yang mana duluan, yang kedua yang mana gitu ya. Itu akan membuat kita jadi lebih fokus gitu ya. Jadi, apa ya, kita bisa, bisa lebih konsentrasi. Jadi membuat akhirnya apa? Karena apa? Kita lagi kerjain ya, multitasking gitu ya, pekerjaan. Diintervensi sama eksternal, akan berpengaruh terhadap yang sudah kita lakukan. Benar nggak? Misalnya, misalnya, gini, atasan kita punya atasan beberapa. Atasan si A, bilangnya urgen penting gitu. Yang B sama, si C sama gitu ya. Nah, biasanya kita buat sekedar prioritasnya dengan menanyakan, ini deadline-nya kapan Pak? Di situ akan menentukan seberapa namanya tingkat urgensinya. Kemudian, kita bandingkan antara ini sama ini adalah, coba bandingkan dengan membagi bahwa penting, tidak penting, kurang penting, atau cukup penting. Jadi, bobotnya. Nah, itu bisa bagaimana menentukan skala itu, bisa saja diskusikan dengan atasan-atasan itu. Jadi, mana yang tingkat pentingnya lebih tinggi, kemudian tingkat urgensinya lebih tinggi, biasanya itu jadi prioritas utama. Kedua adalah, diukur dari itu. Biasanya saya mengukur pakai kalibrasi dengan hitungan. Jadi, gampang. Jadi, gampang menentukan mana prioritas 1, 2, dan 3, 4. Misalnya, bilangnya urgen, tapi yang satu, bilangnya besok harus, deadline besok. Yang satu lagi, bilangnya 3 hari lagi. Setelah kita tanya, urgent-urgent. Tapi setelah kita tanya, deadline kapan, 4? 4 hari lagi. Oh iya, berarti urgensinya tidak se-ini ya. Nah, itu berdampak terhadap ada-ada dampak-dampak signifikan buat organisasi enggak? Buat perusahaan enggak? Itu juga pengaruh juga seberapa importantnya. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi, harus membuat time management. Membuat skala prioritas. Jadi, tetap bisa semua pekerjaan itu dalam satu minggu, kerjaan yang lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, itu kita bisa prioritaskan, walaupun misalnya yang prioritas satu, kita sambil kerja, kita kerjain, kita misalnya sambil menunggu sesuatu apa, kita kerjain yang nomor 2. Sambil benar-benar memang, bukannya kalau main full, benar-benar full ya. Full kerjaan yang itu aja. Gitu lah. Kalau multitasking, pekerjaan yang bisa 2, bisa 3, itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu sambil ngerjain itu, jadi sambil misalnya ngerjain apa? Sambil ngerjain ini gitu ya, sambil ngerjain ini. Bisa aja, karena memang ada orang yang memang tipikalnya yang multitasking, ada orang yang tipikalnya prosedural. Habis ngerjain 1, sudah selesai baru kerjain 2, sudah selesai baru kerjain 3 gitu. Itu beda-beda. Ya, tipe karyawan. Ya, mudah-mudah menjawab, Bu Sinta. Oke, apa sudah cukup jelas, Bu Sinta? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nih, Bu Sinta, on mic juga boleh nih. Oke. Oh, sudah jelas, Oh, jelas, oke. Ya, ya, oke, makasih. Sama-sama, oke, ya. Ya, ada berapa menit lagi? Masih ada waktu sih, Pak. Oke, masih ada waktu ya, nggak apa-apa. monggo saja, Bapak Ibu yang masih mau bertanya, monggo saja. Oke, mungkin lanjut di pertanyaan saya tadi ya, Pak, boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin. Mungkin saya tertarik dengan, yang Bapak bilang, fokus perhatian pada lingkungan sekitar. Nah, sekarang ini kan banyak sekali nih, Pak, pekerjaan yang work, work, work from home, dan work from cafe gitu. Jadi, gimana cara mindful ini, tutup terjaga gitu, Pak. Fokusnya pasti terbagi sekali kan, Pak, di rumah atau di cafe, seperti itu. Ya, sebenarnya gini ya, artinya adalah kalau di dalam mindful, dalam situasi apapun, orang ada yang bisa bekerja, work from home gitu ya, dengan, dengan kondisi perusahaannya, memang menerapkan work from home gitu ya. Itu bisa aja boleh, apa, bebas kan di cafe, di mana, di mana bebas. Yang penting as long as, yang penting pekerjaannya selesai, dengan hasil yang memang, diminta sesuai ya. Nah, itu adalah kemampuan mindful, tiap orang itu tidak sama. Ada nggak bisa bekerja di situasi yang memang, kalau kayak cafe, apalagi kafenya yang sangat mobile, dengan jumlah lalu lintas orang-orang yang banyak, itu biasanya agak sulit, bahasa terganggu, nggak bisa. Jadi, harus tempat yang lebih sunyi, yang lebih rileks, lebih santai gitu ya, tanpa ada intervensi, dari eksternal, berupa suara-suara orang-orang, yang memang lagi ngobrol berisik, ada suara di kafenya, ada suara musik, dan sebagainya, itu nggak bisa. Ada orang yang bisa dalam kondisi, apapun, dia nggak peduli, mau seberapa kronitnya suara, ya, itu dia tetap bisa fokus, gitu ya. Ada orang yang seperti, ada orang yang nggak bisa. Ya, biasanya orang-orang auditori, itu nggak bisa, suara berisik, berisik itu nggak bisa. Dia konsentrasinya pecah, gitu ya. Nah, kalau orang-orang visual, nggak peduli, mau ada berisik, apa-apa, dia tetap konsentrasi, konsentrasi aja, gitu ya. Walaupun kerja, work from home, ya, di apa, di cafe, ya nggak masalah. Karena memang, terutama generasi sekarang, generasi Z, sama, apa, apa, strawberry, dan sebagainya, gitu ya. Itu biasanya memang lebih enjoy, bisa kerja, work from home, di cafe-cafe. Lebih relax, lebih, dia berasa lebih comfort, lebih bisa dapetin ide-idenya, dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya generasi, ya, saya bukan generalisasi, ya, X ke sana nggak bisa. Harus benar-benar konsentrasi, bisa jadi rumah, ditutup pintunya, gitu aja. Gitu ya. Jadi semua itu tergantung, setiap orang tipikalnya beda-beda. Beda, ya. Oke, terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Nah, sepertinya, sudah tidak ada lagi yang bertanya Pak. Mungkin untuk materi kita tutup sampai di sini, mungkin dari Pak Yunus, ada closing statement Pak. dari saya untuk sharing sore ini adalah, bahwa adalah salah satu metode atau tools yang dipakai, untuk bahwa kita membalanskan situasi, situasi, kondisi di mana memang menuntut kita, dalam kondisi menekan, dan sebagainya. Itu ada tools yang bisa membantu di dalam mengatasi, kita lebih bisa menikmati, lebih relax, lebih fokus, lebih konsentrasi, terhadap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Itu adalah namanya mindful. Jadi upayakan adalah, Bapak Ibu adalah untuk lebih bagaimana, menggunakan mindful sebagai membantu di dalam, menstabilkan emosional kita. Kemudian kita bisa, dalam guanis tidak mudah terpancing, atau situasi yang memang, membuat akhirnya kita memberikan respon, atau keputusan yang cenderung menjadi negatif, atau tidak produktif. Lakukanlah mindful, yang bisa membantu, dan juga kapanpun, dimanapun, bisa Bapak Ibu lakukan. Mindful. Ini sangat membantu, baik dalam konteks, misalnya pribadi, seperti ibadah, healing-healing, dan sebagainya. Atau menikmati kuliner dimanapun, kemudian, ataupun di pekerjaan, situasi yang bagaimanapun, situasi-situasi, kondisi yang bagaimanapun, kita tetap bisa, bisa bagaimana mengendalikan emosional kita. bagaimanapun juga, kestabilan emosi kita, sebagai profesional itu penting, dalam kehidupan bekerja. Dari saya itu saja, mudah-mudahan bisa membantu, sharing story, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yunus, atas paparannya yang sangat komprehensif. Tidak hanya materi juga, kita tadi ada sesi relax juga ya Pak ya. Terima kasih juga, sudah mau berbagi ilmu-ilmunya nih, bersama kami, dan jangan kapok-kapok ya Pak ya. Oh iya. Oke, saya jadi ikutan belajar banyak nih Pak hari ini. Oke, dan terakhir sebelum berpisah, saya ingin menginformasikan, untuk jadwal webinar selanjutnya, bahwa sesi webinar di tanggal 24 November 2023, dengan topik leadership excellence, untuk memimpin generasi digital, bersama dengan Bapak Didikus Mayadi, STCHT, kita akan membahas mendalam, tentang kekuatan memimpin dengan kesadaran, memahami bagaimana kesadaran, dapat mengubah sebuah budaya tim, serta bagaimana seorang pemimpin, dapat menciptakan lingkungan yang positif, dan memotivasi bahkan di era digital, dimana para generasi muda, mau muda berkembang. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu, karena ada informasi yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk, Bapak Yunus, dipersilakan untuk, untuk stay, atau meninggalkan ruangan Zoom meeting. Oke, saya meninggalkan untuk meninggalkan saja, doa saya, semoga Bapak Ibu sudah selalu, kemudian juga, apalagi mencetak semangat, gitu ya, jadi, mudah-mudahan sharingnya berguna, dan sukses selalu, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Fitri dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Yunus. Baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang menyaksikan webinar ini, melalui YouTube channel Dika Learning, dan para mafidah, semoga webinar hari ini dapat bermanfaat.